Shalom Jemaah Tuhan yang dikasih Firman Tuhan hari ini Terambil dalam Yohanes Pasal yang ke-10 Yohanes Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-7 Sampai dengan ayat yang ke-10 Yohanes Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-7 Sampai dengan ayat yang ke-10 Mari kita baca sama-sama bagian Firman Tuhan ini 1, 2, 3 Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka Akulah pintu Baring siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang-domba Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh Dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai-Nya Dalam apa? Segala kelimpahan Jemaah dan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema kita hari ini adalah Akulah pintu Dan ini ungkapan daripada Tuhan Yesus sendiri Suatu kali seorang pendeta Diunggang untuk melayani suatu gereja Di daerah pedalaman Dan dia bingung dengan jalan menuju ke gereja ini Dan dia melihat ada anak-anak Sedang main di pinggir jalan Persimbangan jalan Dan dipertanyaan pada salah seorang anak Kira-kira kamu tahu enggak Gereja ini Posisinya di mana? Jalan mana bisa menuju ke gereja itu? Apa jawab anak ini? Bapak siapa? Saya pendeta Yang rencana melayani di gereja itu Oh Bapak pendeta Ini jalan ini menuju ke gereja sana Tapi saya heran Bapak pendeta Tapi jalan ke gereja saja Bapak tidak tahu Bagaimana jalan ke sorga Bapak tahu Katanya begitu ya Jadi disini kita melihat bahwa Alkitab seringkali berbicara tentang perumpamaan Tetapi kitab Yohanes Dia lebih berbicara tentang metafora-metafora Yesus berkata akulah Jalan kebenaran dan hidup Akulah Apalagi Akulah Roti hidup Akulah Kebangkitan dan hidup Akulah Akulah Ya Uyum 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 Jadi disini kita melihat Yesus Memangkat Metafora-metafora Tentang dirinya Ketika dia melakukan peristiwa kebangkitan Sampai kata akulah kebangkitan dan hidup Ketika dia melihat Bertemu dengan perempuan yang ada di sumri Dia katakan Dia katakan Dia katakan Maka otomatis Di sini kita menemukan metafora Nah dalam metafora Arti yang berbeda Saya berikan contoh Yesus Yesus sering disebut dengan singa Betulnya 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 Gaketan disebut dengan singa Tapi setan pun disebut dengan singa Yesus disebut dengan singa dari Yahuda Betulnya Tapi setan disebut dengan singa yang mengaung-ngaung Hendak menelan sodara dan saya Jadi kalau kita menafsirkan lebih detail tentang singa itu Maka kita tanpa melihat setiap konteks Maka kita bisa salah mengaktifkan metafora-metafora yang ada di dalam Alkitab Namun hari ini mari kita boleh sungguh lagi belajar satu metafora Dimana Yesus berkata Akulah pintu Akulah pintu Nah jemaah Tuhan yang dikasih Kita memahami bahwa pintu adalah sebuah Tuhan dalam hidup kita Tidak akan mungkin orang masuk ke satu ruangan Tanpa melalui pintu atau jendera Tapi biasanya bukan lewat jendera Tapi pasti lewat pintu Masuk ke luar pasti melalui pintu Dan jemaah Tuhan yang dikasih Kalau saudara dan saya melihat disini Ketika Tuhan Yesus berkata akulah pintu Pintu disini bukan berbicara tentang rumah Pintu rumah Tapi pintu disini berbicara tentang pintu apa? Pintu apa? Pintu sorga Pintu apa lagi? Kalau disini pintu sorga sini pintu apa? Ya Dia bicara tentang pintu kandang Pintu kandang Dan saudara dan saya memperhatikan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7 Dia juga bicara tentang kandang disana Tetap ayat Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 6 Dia bicara juga tentang kandang Tetapi Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat 10 Dia juga bicara tentang kandang Tetapi kandang yang dimaksud dalam dua pengertian ini Kandang yang berbeda Mengapa? Kalau saudara dan saya berbicara Melihat lebih detail Tentang ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 Yesus berkata akulah gembala Tetapi dalam konteks itu Dia berbicara tentang tanggung jawab dia Sebagai gembala dalam konteks kandang yang berbeda Kandang yang bagaimana? Biasanya Gembala-gembala Mereka menyewa satu kandang besar Satu kandang besar Dan kandang besar itu akan dibagi-bagi ruangannya Dan setelah dibagi-bagi ruangannya Maka dibagilah Kepada setiap gembala Untuk memasukkan setiap domba Kedalam ruangan masing-masing itu Tetapi Semua gembala sepakat Untuk mengangkat satu gembala Menjadi penjaga pintu Daripada kandang itu Sehingga di dalam konteks itu adalah Gembala itu tidak menjadi pintu Tetapi gembala itu menjadi penjaga pintu Sehingga ketika ada gembala yang lain datang Mau mengeluarkan dombanya Dia harus dulu izin sama penjaga itu Dan penjaga ini harus tahu betul Apakah betul gembala ini termasuk Dia punya domba-domba di dalam Kandang yang besar ini apa tidak Dan kalau Tuh dia sudah mengenal Dia mempersilahkan gembala itu masuk Dan dia mengeluarkan domba itu Tapi harus mengeluarkan melalui pintu Yang dijaga oleh gembala yang sudah ditentukan tadi Maka dalam konteks ayat yang pertama Sampai ayat yang kecil Itu berbicara tentang kandang umum Yang sudah dibagi-bagi Dan pada saat itu kandang itu punya pintu Tapi butuh penjaga pintu Karena penjaga itu harus mengenal gembala yang datang Mengeluarkan domba-domba Tetapi juga domba-domba itu yang keluar Dia harus mengenal gembala yang menuntun Mereka Ini kandangnya pertama Tetapi kandangnya kedua yang dimaksud oleh Yesus Yesus tidak bicara akulah gembala Tapi akulah pintu Maka mungkin kita akan pikir Loh mengapa Tuhan tidak katakan dia penjaga pintu Tetapi dia adalah pintu itu sendiri Konteks kandang yang bagaimana Sehingga Yesus katakan Akulah pintu itu Nah itu berkaitan dengan Model kandang yang kedua Tapi sebelum masuk model kandang yang kedua Gembala minum dulu Karena baru menyejar domba Nah Konteks kandang yang kedua adalah Semua gembala mereka pergi ke padang Dan mereka berusaha mencari padang rumput yang paling sejauh Dan nyaman buat domba-domba Sementara domba-domba makan di padang itu Mereka mencari batu untuk mendirikan tembok Mengelilingi Domba-domba itu Dan tinggi tembok itu adalah Ukurannya adalah Domba tidak boleh bisa Tidak bisa keluar daripada tembok itu Dan juga serigala atau singa Tidak boleh bisa manjat Melewati tembok itu Sehingga tembok itu dibuat daripada batu Dan di dalamnya domba-domba sedang makan Tapi di ujung daripada batu yang ditinggung itu Harus ada celah di sana yang disebut dengan Pintu Tapi dia tidak buka Bukan maksudnya pakai pintu yang bisa dibuka Jadi ada celah kosong Nah di celah kosong inilah Gembala-gembala yang ada pada saat itu Duduk di sana Jadi mereka menjadi pintu untuk menjaga Domba-domba yang sedang makan di dalam Tembok yang sudah dibangun itu Sehingga ketika serigala Ketika Halimau atau apapun yang memamsa domba-domba Mereka tidak bisa melewati tembok itu Tapi mereka harus melewati celah Tapi bagaimana mereka bisa melewati celah Gembala-gembala sedang menjaga di sana Jadi gembala pada saat itu Bukan hanya menjadi gembala Tapi sekaligus menjadi pintu bagi domba-domba itu Maka dari sini kita boleh syukur lagi melihat Yesus menemakan dirinya bukan gembala Kalau dia hanya sebagai penjaga Maka dia bisa meninggalkan pintu Dan pintu itu bisa saja Segala sesuatu bisa masuk di sana Dan bisa menerkam Domba-domba Tapi Yesus katakan Aku bukan hanya model kandang yang pertama Tapi aku model kandang yang kedua Dimana aku duduk sebagai pintu Dan aku menjaga Akan keamanan daripada domba-domba itu Maka tidak ada satupun Yang bisa merebut domba-domba itu Karena aku sebagai pintu yang duduk di dalam Di bagian celah daripada tembok yang sudah kebangun Nah jembal Tuhan yang dikasih Mengapa Yesus mengatakan Akulah pintu Kalimat tidak ada kalimat Kritikan Kepada Kalau saudara dan saya melihat Kritikan kepada orang Israel Mengapa kritikan kepada orang Israel Mengapa kritikan kepada orang Yahudi Mengapa kritikan kepada Rabi-rabi orang Yahudi Karena saudara dan saya Harus memahami Setiap ungkapan metafora daripada Tuhan Itu pasti berkaitan dengan perjanjian lama Konteks perjanjian lama Dan bagaimana saudara dan saya mengerti Konteks gemala dalam perjanjian lama Kita bisa baca dalam Yesfiel Pasal 34 Ayat 2 dan ayat yang ketiga Yesfiel Pasal 34 Ayat 2 dan ayat yang ketiga Mungkin seseorang bisa membacakannya bagi kita Yesfiel Pasal 34 Ayat 2 dan ayat yang ketiga Yesfiel 34 Ayat 2 dan ayat 3 Silahkan Yang sudah mendapatkan Wah Belum ada yang mendapatkannya Silahkan Ibu Hai anak manusia Membuatlah melawan gembara-gembara Israel Membuatlah dan katakanlah kepada mereka Kepada gembara-gembara itu Beginilah firman Tuhan Allah Telah kalah gembara-gembara Israel Yang menggembalakan dirinya sendiri Bukankan domba-domba yang seharusnya Digembalakan oleh gembara-gembara itu Ayat 2 dan 3 Kamu menikmati susunya Dari bulunya kamu buat pakaian Yang gemuk kamu sembeli Tetapi domba-domba itu sendiri Tidak kamu gembalakan Ya jadi disana kita melihat Mereka namanya gembala Mereka namanya pemimpin dan penonton Akan domba Tetapi bukan mereka mengembalakan domba Tapi mereka memanfaatkan setiap domba Untuk kepentingan mereka sendiri Maka Tuhan Yesus katakan Pencuri dan perampok Mereka hanya datang untuk mencuri dan merampok Tapi ketika serigala datang Mereka lari meninggalkan domba-domba Dan mereka tidak pernah bertanggung jawab terhadap domba-domba Gembala tidak boleh memanfaatkan jemaat Gembala tidak boleh memanfaatkan jemaat Untuk kepentingan dirinya Kalau dia memanfaatkan jemaat buat dirinya Bahkan dia sedang menjadi perampok Di tengah-tengah penggembalanya Jemaat Tuhan yang dikasih Ayat ini menjadi sebuah keritikan buat saya Untuk boleh sungguh lagi mengasihi jemaat Bukan memanfaatkan jemaat Dan doakan saya Supaya dalam penggembalaan Saya tidak memanfaatkan jemaat untuk kepentingan diri saya Kalau saya memanfaatkan jemaat Maka saya bertanggung jawab pada Tuhan Yang adalah sang gembala adung itu Nah jemaat Tuhan yang dikasih Dalam konteks itulah Tuhan Yesus katakan Akulah pintu Artinya apa? Aku bukan hanya penjaga pintu Tapi akulah pintu Maka apapun yang datang menyerang domba-domba Harus melalui celah pintu ini Dan aku ada disana Dan aku siap bertanggung Untuk menjaga keamanan Daripada domba-domba itu Saudara aku Ada sesuatu yang sangat menyakitkan Dalam hidup pengalaman gereja Tahun 1998 Ada kejadian begitu dasar Bulan ini juga Mei 1998 Terjadi kejadian begitu dasar Di Jakarta Apa yang terjadi? Kami mendengar Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan dirinya Injili Ternyata ketika kejadian itu pecah Akhirnya apa? Diam-diam dia bersama dengan keluarganya Pergi ke bandangan Dan naik pesawat menuju ke Australia Dan disana dia tinggal disana Dia membiarkan jemaatnya Dan dia tidak lagi peduli dengan jemaatnya Pertanyaannya Gembalakah? Atau perampokah? Jemaat Tuhan yang dikasih Mungkin kalimat ini saya sangat tajam Tetapi kalimat ini pun tajam untuk saya Untuk sungguh-sungguh melihat Bagaimana tanggung jawab sebagai gereja Tuhan Nah jemaat Tuhan yang dikasih Dalam konteks itulah Yesus berkata Akulah pintu Nah Kalau saudara dan saya baca Yeskia terus Maka disana saudara dan saya menemukan Bahwa Allah akan membangkitkan Seorang gembala daripada daun Dan keturunan daun Dan ketika Yesus katakan Akulah pintu Dan aku juga adalah gembala Maka Yesus memuatkan kepada semua orang Israel pada saat itu Bahwa akulah nubuah Yang dikatakan oleh kita Yeskia Aku tidak hanya gembala Tapi aku adalah pintu Dan aku siap untuk menghadapi Apapun juga Nah jemaat Tuhan Kalimat akulah pintu ini Sebenarnya membawa kita untuk sungguh bersuka cita di hadapan Tuhan Kalimat Yesus mengatakan Akulah pintu Seharusnya mendatangkan sebuah suka cita bagi kita Mengapa? Mari kita lihat ayat yang ketujuh Kita baca sama-sama lagi ayat yang ketujuh Satu, dua, tiga Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata apa? Kepadamu Sesungguhnya Akulah pintu ke domba-domba itu Satu kalimat yang indah Satu kata yang indah di sana dikatakan Sesungguhnya Kata itu Memberikan sebuah penekanan Sebuah kepastian Betul ya Tetapi dalam bahasa aslinya Dia tidak hanya terjemahkan sesungguhnya Tapi kata ini saya bernanya dalam bahasa aslinya lebih panjang Bahasa aslinya apa? Sesungguhnya Ini dia katakan begini ya Tapi bahasa aslinya bilang begini Amin Amin Aku Aku Berkata Kalau mau dengar bahasa aslinya bilang begini Amin Amin Ego Lego Itu bahasa aslinya Amin Ego Lego Apa artinya? Apa arti amin? Apa arti amin? Saya punya amin ini kadang menjadi trauma buat saya Mengapa? Karena kalau saya melayani di Gleja Konfesional Amin itu artinya selesai Betul ya Aminnya selesai Karena doa amin selesai Gitu ya Tetapi kalau dari gereja kanismatik Apa itu? Amin itu apa? Amin itu apa? Amin Pak Pendeta Kena saya Gitu ya Saya tidak diperhatikan Maka suatu kali Waktu kan saya anggota Sebenarnya saya anggota gereja Masehi Injilin di Timur Saya diperbantukan Untuk melayani Gereja Internasi Satu kali saya diundang Untuk melayani Di salah satu gereja Kariswati Di Bekasi Ketika saya berkhutbah Kemudian ada teriak dan takan Amin Pak Pendeta Saya bilang sabar dulu Belum selesai Kenapa? Karena konsep saya adalah Gereja Konfesional Amin berarti selesai Belum selesai Baru mulai Kau sudah bilang amin lah Tapi ada orang-orang juga Yang aminnya pengertiannya lain Kalau pendetanya doa Sampai yang lama Disedar amin Amin Cepat selesai lah Sadar lah Pak Pendeta Pendetanya gak sadar-sadar Gitu ya Tapi cuma Tuhan Yang dikasih apa amin? Amin artinya apa? Ya dan benar Betul ya Ketika Yesus katakan Amin dan amin Artinya apa? Ya benar Ya benar Ego Lego Aku Aku Berkata Dan istilah aku Apa itu? Ego Kalau ego ini berdiri sendiri Aku Lego Kalau berdiri sendiri Aku sudah berkata Istilah Lego Tapi ketika ego itu Disambung dengan Lego Maka dikatakan Aku Sungguh-sungguh berkata Aku Aku Sungguh-sungguh berkata Itu kata Tuhan Jadi disini Bahasa Indonesia Bisa menerjemahkan Hanya sesungguhnya Aku berkata Tapi Tuhan Yesus berkata Ya dan benar Ya dan benar Sesungguhnya Aku Aku berkata Kepadamu Jadi kalimat ini Diulang-ulang Sebagai sebuah penegasan Dan di dalamnya Sebuah janji Tuhan Terhadap dirinya Bahwa dia adalah pintu Maka apapun yang terjadi Terhadap domba Itu ada dalam tanggung jawab dia Amin Maka ini kata penghiburan Buat kita Kalau kita adalah domba Betul kita adalah domba Kita adalah domba Dombanya siapa Bukan dombanya Pak Ayu Karena disini juga ada Pak Pendeta Masalahnya Betul ya Kita semua adalah domba Tuhan Saya juga dombanya Tuhan Maka seharusnya Gereja Pendeta Tidak boleh bilang begini Aduh pendeta itu Bangun gereja disana Curi domba saya Betul ya Ada kalimat-kalimat Muncul begitu ya Saya menjaga Bibir murud saya Untuk tidak mengucapkan itu Karena saya Bukan sedang Menggembalakan jemaat saya Tapi saya sedang Menggembalakan jemaat Tuhan Amin itu Maka dengan demikian Pendeta dengan pendeta Tidak boleh berantem Hanya karena jemaat Tapi pendeta punya tanggung jawab Kalau engkau membawa jemaat ke sana Sejauh mana engkau membimbing dia Dengan kebenaran firman Tuhan Supaya dia bisa bertubur Dalam takut akan Tuhan Itu tanggung jawab Maka jemaat Tuhan yang dikasih Kita tidak pernah mengembalakan domba kita Tapi kita dibelayakan oleh Tuhan Untuk mengembalakan domba Tuhan Maka di sorga Tidak akan orang bertanya begini Tuhan tidak akan bertanya begini Kamu dari gereja mana Kalau dari GKJ masuk sorga Gitu ya Pembina saya Saya sepuluh Kamu dari gereja mana Dari HKBP masuk sorga Gitu ya Maksudnya Korean, Kristen, Batak, Protestan Gitu ya Ada yang pelesetik Memang nakal itu Ada yang saya pernah dengar Nakal betul Saya tidak setuju Tapi ya Mau bagaimana lah Ada yang bilang Korean, Kristen, Batak, Protestan Seharusnya Korean, Kristen, Batak, Protestan Mereka bilang apa? Hancur karena Bapak Pendeta Itu tidak boleh juka Bapak Pendeta kan tidak boleh juka Gitu ya Tapi kalau orang bilang apa? Dari GKJ Oh kami di halaman dulu Karena kau simpatisan Di sorga gak ada simpatisan Gak ada denominasi gereja Betul Tetapi disini kita harus melihat Gereja harus punya Rol yang jelas Yaitu kembali kepada kebenaran Firman Tuhan Nah jembat Tuhan yang terkasih Ketika Yesus katakan Aku adalah pintu Kalimat itu sungguh-sungguh Menghibur kita Mengapa? Karena kalau kita masuk Di dalam kandangnya Dan dia berdiri di depannya Celah itu dan dia menjadi pintu Pertanyaan saya Siapa yang berani masuk Untuk merebut kita? Apakah masih ada puasa yang lebih besar Daripada puasa Tuhan? Maka disini jaminan Jaminan kepastian Tentang Kepastian hidup itu Dan kenyamanan hidup itu Itu dijamin oleh Tuhan Sekali lagi Saya mengatakan tentang kenyamanan Tuhan hanya dalam hal lahir ya Tetapi di dalam Pertumbuhan kenyamanan rohani kita juga Yesus menjamin itu Maka otomatis Mungkin saudara saat ini Mengalami pergumulan Mungkin saudara Mengalami tantangan hidup Mungkin saudara Mengalami banyak sekali Masalah-masalah hidup Tapi satu hal yang hingga Ketika kita menjadi dombanya Kita punya pintu Kita punya gembalan Dan kita bisa datang kepada dia Karena dia Mungkin saja menjaminan Satu-satunya Dalam kehidupan kita Mungkin saudara menantap saya Dan berkata Pak Pendeta Pak Pendeta hanya ngomong Tapi Pak Pendeta Tidak pernah meresakkan Sakitnya di sini Tapi saya mengatakan Buat kita Apapun pergumulan Kuasa Tuhan lebih besar Saya tetap mengatakan Dua hal penting Dalam hidup ini Kalau Tuhan katakan Aku lah pintu Dan dia jaminan Berdomba-dombanya Maka hal yang pertama Tidak ada satu kejadian pun Yang kita alami Di luar daripada Pengetahuan dia Dan yang kedua Apapun yang kita alami Itu tetap atas Ijin dia Dan pasti dia punya maksud Dalam segala hal Dalam hidup kita Maka itu menjadi Sebuah kekuatan buat kita Tetapi kekuatan yang kedua Jadi kekuatan yang pertama Yang menjadi penghiburan Buat kita Ketika Yesus katakan Aku lah pintu Dia adalah jaminan Untuk menjaga Kenyamanan hidup kita Kalau kita sebagai Domba-dombanya Yang ada di dalam Kandang itu sendiri Tapi hal yang kedua Yang menjadi Sukacita buat kita Adalah Ketika dia katakan Aku lah pintu Dia mengungkapkan Kalimat finalitas Mengapa saya katakan Finalitas Karena dia tidak katakan Akulah sebuah pintu Kalau dibilang Sebuah pintu Lagi masih ada Pintu yang lain Maka bahasa Inggris Menteri Saya makannya apa I am the dog Bukan I am a dog Jadi bukan saya Sebuah pintu Tapi saya adalah Pintu itu Pernikasannya Saya lah pintu itu Artinya apa Ketika dia mengatakan Akulah pintu Tidak ada pintu yang lain Untuk bisa masuk Menjadi dombanya Hanya melalui Dia sajalah itu Maka Mari kita boleh sungguh lagi Belajar satu hal Ketika kita Menjadi dombanya Dia yang menjamin Kepastian keselamatan kita Karena dia lah pintu itu Maka Yohanes Sampai pasirnya Mengatakan apa Alkulah jalan Alkulah kebenaran Dan Kirim Dan kisah parlasul Mengatakan Tidak ada nama lain Yang diberikan Dalam dunia ini Yang menjamin Kepastian keselamatan kita Hanya di dalam Yesus Kristus Sendiri Tapi mari kita boleh Sungguh lagi Belajar Ada yang mengatakan Begini itu kan Klaim eklusifnya Orang Kristen saja Tapi saya mau katakan Kalau ini hanya berlaku Bagi orang Kristen saja Dan ada potensi Bahwa Tuhan juga bisa Menyelamatkan dengan Cara yang lain Dalam agama yang lain Maka pertanyaannya Untuk apa kita harus Memeritakan tentang Kristus kepada orang lain Agama lain Kalau kita disuruh Memeritakan Injil kepada orang lain Berarti ini adalah Klaim yang mutlak Satu-satunya pintu Yaitu dalam Kristus Itu sendiri Tapi jangan sampai Klaim ini Membuat kita Akhirnya tidak Toleransi terhadap Orang lain Ini hati-hati Betul ya Jangan sampai Klaim ini Membuat kita Tidak toleransi Kita harus fanatik Dari kebenaran kita Tapi kita tidak boleh Fanatisme terhadap Pengajaran kita Kita harus melihat Kebenaran kita Memegang kebenaran itu Sebagai kebenaran yang utuh Tetapi Jangan sampai kita Fanatisme Akhirnya orang yang Tidak setuju dengan kita Kita harus Memusuhinya Bahkan sampai kita Membunuh mereka Tidak boleh Apa itu toleransi Saya berikan contoh Satu toleransi Yang tidak Mengorbankan kebenaran Contohnya saja Ini contoh ya Contoh Contoh Tatoibah Nek Contoh ya Tatoibah ya Saya Contohnya Saya Bilang sama adik saya Begini Bilang sama adik saya Kamu tahu gak 5 tambah 5 Berapa Dia jawabnya Contoh ya Dia jawabnya 8 Benar apa tidak Tidak Saya jawabnya 10 Kemudian akhirnya kami Dia bilang Tidak Bukan 10 8 Saya bilang Tidak 10 Begitu ya Saya pakai Saya Saya Sambal lagi Kemudian Akhirnya kami tinggal Satu rumah Kemudian Dia bilang Tidak Salah Saya bilang Kamu salah Yang benarnya Adalah 10 Orang punya konsep Begini Kalau begitu Kita cari Jalan damai saja Jalan damai nya apa Jalan damai nya Bagaimana Kalkulator Kalkulator Waktu itu Kami diudit Mana dapat Kalkulator Pakai batu Pakai hitung Hitung Kancing Atau batu Jalan damai nya bagaimana Seri kalau orang punya konsep toleransi Begini Ya udah Saya turunin 10 Jadi 9 Dia naikkan 8 Jadi 9 Ada titik tengah kan Supaya damai kan Saya korbankan 1 Dia korbankan 1 Betul ya Damai Apakah itu Toleransi yang sebenarnya Saya katakan Tidak Toleransi yang sebenarnya adalah 5 tambah 5 bagi saya 10 5 tambah 5 bagi dia 8 Saya bilang saya tidak setuju dengan kamu Dia bilang dia tidak setuju dengan saya Tapi jangan sampai karena ada saya tidak setuju dengan saya Saya usir dia dari rumah Betul ya Itu namanya saya tidak toleransi Betul ya Jadi saya tidak memaksakan keindak saya sama dia Dia juga tidak boleh memaksakan keindak dia kepada saya Tapi bagi saya yang benar adalah 10 Bagi dia yang benar adalah 8 Tetapi Saya tidak boleh mengusir dia keluar dari rumah saya Karena apa? Itu bukan rumah saya Tapi itu rumah bapak saya Dan walaupun dia tinggal di rumah saya Saya tidak boleh mengusir dia dari rumah saya Hanya karena itu Jadi toleransi tidak boleh mengakibatkan kebencian Tapi toleransi tidak boleh mengorbankan namanya kebenaran Betul ya Sehingga mari kita jagai Sehingga disana kita tidak boleh mengorbankan kebenaran Tapi kita tetap memegang kebenaran Tetapi kasih mengikat kita Sehingga kasih itu menjadi sebuah kesaksian kepada orang lain Bahwa kita mampu menerima perbedaan Di tengah-tengah kehidupan kebencian kita Ini bukan khutbah politik lain Ya Maka cuma Tuhan yang dikasih Mari kita sungguh lagi belajar Yesus mengklaim Ego Ebi Apa itu Ebi Aku adalah Aku Dan aku adalah pintu Tetapi dalam konteks Ebi Dia memberikan sebuah kepastian bagi kita Bahwa keselamatan hanya ada pada dia Tetapi jaminan juga kejamanan Itu ada pada dia Ketika kita menjadi domba-dombanya Maka jemaah Tuhan yang dikasih Kemana pun kita pergi Yakinlah Bahwa ketika kita percaya Tuhan Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan Amin Tapi yang kedua Pasti dia sebagai pintu Dan pasti dia sebagai gembala Dia menjamin hidup kita Maka Matiusan 6 ayat 33 Dia bilang apa? Carilah dahulu Ada kitab yang baru tercipta di dalam kebaktian Adam kemarin Dalam permainan Dimana penelitian membuat kami membuat lukisan Dan kami boleh menebak lukisan ini Ternyata Berjajar berapa? 6 orang kan? 5 orang 6 orang ya Yang pertama pergi nulis Gambar Sudah disebutkan kira-kira peristiwa apa Dari kelompok 1 Apa itu maksudnya? Salom Iya Kelompok 1 maju Diwakilkan oleh Pak Kecua Maju Panitia bilang begini Hanya satu coretan Beliau mutar begini Nggak tahu berapa coretan Ternyata Jadi semuanya Tapi saya heran Salomo yang membangun baik suci Hidungnya seperti ini Matanya begini Baik suci nya oke Tapi yang lebih parah kelompok yang kedua Mencore sana Mencore sini Mencore sana Kemudian ada yang menjawab Apa itu? Itu Daniel yang mengkhianati Tuhan Yesus Kuda Niel yang mengkhianati Tuhan Yesus Yang menembak seperti itu Kuda Niel Yang mengkhianati Tuhan Coba Saya pikir Bapak sudah Sejak kapan kita bilang Kuda Niel mengkhianati Tuhan Yesus Waduh luar biasa Kamil ya Saya dalam hati Yang gagal jemata Atau yang gagal gembalanya ini Gembala Iya Yang paling parah kelompok 3 Dilukis Yang satu tarik begini Tarik begini Orang kedua datang bikin bunga di atasnya Kemudian ketiga tarik begini Kemudian berdetanya disuruh tafsir Tafsir apa ini? Ternyata Bunga dan gandum dekat Gambar bunga yang suruh tafsir gandum Pusinglah saya sampai merontok Seperti saya tahu Setiap yang merontok itu ada dalam izin Tuhan Jadi saya punya dua pengalaman yang indah Yang bilang Yang bilang Kuda Niel mengkhianati Tuhan Yesus itu adalah Shkoh G3 Shkohu Dan di dalam pelayanan saya Kita punya ujung G3 yang ada disana itu adalah G3 Guma dan di jatah Waktu saya diundang untuk khutbah natal disana Disana saya menemukan Ternyata iblis bertobat disana Berarti tidak ada lagi pengkhianatan dan kejahatan Karena mereka menunjukkan talent Apa itu menunjukkan kemampuan mereka Kemudian disana ada kelompok Yang menunjukkan bagaimana pertobatan Jadi ada yang mabuk Ada yang apa itu Bersina Ada yang apa itu Cintakan uang dan lain sebagainya Mereka menari-menari Tiba-tiba muncul setan Kemudian ditulis ini Iblis Pakai-pakaian hidam Kemudian datang menari-menari-menari Sebuah nyantol sama iblis ini Ternyata apa yang terjadi? Orang putih datang Pakai-pakaian jubah putih Kemudian datang Dia menyampaikan Bahwa firman Tuhan Dia menyampaikan Menyampaikan begini Dan dia tarik itu Tulisan yang bilang Mabuk itu Dia ganti dengan bertobat Dia tarik lagi hamba uang Dia ganti dengan bertobat Gak tarik lagi pesina Ganti dengan bertobat Nah apa yang terjadi? Saya pikir sudah cukup Ternyata Dia dekatin iblis Dan dia tarik tulisan iblis Dia ganti dengan bertobat Saudara-saudara Sejak apabila kita petang iblis bertobat? Tapi tidak hanya itu Saudara Kemari baru Saya menemukan Kuda nil mengkhianati Tuhan Jadi saya dalam hati Aduh pendeta yang salah nyajar Atau jemaat yang salah tanggal Tetapi itu hanya untuk rahasia Nah ya Jangan di bawah Indonesia ya Pak ya Karena setiap gereja punya kelemahan Tapi punya kelebihan Dan itulah kelemahan kami Jadi Setiap kegiatan Pasti ada pelajaran yang indah Yang bisa kita petikan di sana Maka mari kita belajar firman Tuhan Sehingga kita punya fondasi yang kokong Sehingga ketika Yesus katakan Akulah pintu Kita tidak salah pintu Karena bisa saja Dunia menawarkan pintu Yang bisa membinasakan kita Tapi Kristus memberikan satu pintu Yang memberikan kepastian keselamatan Maka Matius 6 ayat 33 mengekalkan Apa? Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan Ditambahkan kepadamu Jangan cari tambahan duluan Cari yang dahulu Dulu Dulu kerajaan Allah Baru semuanya Ditambahkan Kita cari tambahan dulu Jadi Tuhan yang jadi dahulu Kita jadikan dia tambahan Gitu ya Mbak pendek aku lagi sebut gini nanti ya Tapi mari disini tidak pernah ada Di tempat lain itu Ada Maka mari kita boleh belajar Dari bagian firman Tuhan ini Aku lagi itu Yesus memperpamirkan Bahwa dia adalah jaminan Kenyamanan hidup kita Dan yang kedua Dia adalah jaminan Kepastian keselamatan kita Satu-satunya Tidak ada jalan yang lain Mari kita tunduk kepala Dari tempat tempat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!